Ada yang berbeda dengan bulan puasa pada tahun ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, jajanan takjil yang biasa diburu oleh masyarakat muslim untuk berbuka puasa sepi pembeli. Di bulan Ramadan, takjil yang merupakan jajanan makanan ringan dengan beragam jenis sudah menjadi tradisi dan bagian dari budaya masyarakat. Di Tulungagung, Jawa Timur, biasanya bulan Ramadan ramai dengan penjual takjil. Ketika waktu berbuka puasa, semua masyarakat memburu jajanan ini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, tahun ini sepi akibat adanya virus corona yang mewabah di hampir seluruh dunia. Pemerintah mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah, menjaga jarak dan tidak berkerumun yang berpotensi menularkan COVID-19. Akibatnya, sejumlah pedagang takjil mengeluh lantaran omset mereka turun drastis. Nia, penjual takjil di wilayah Kedung Waru mengaku, pada bulan Ramadan seperti saat ini, ia memproduksi takjil berbagai jenis. Mulai berbagai jenis kue lapis, salat buah, es pisang ijo, es buah, hingga kolak. Namun, sejak pandemi COVID-19, omsetnya menurun drastis hingga 50 persen. Menurun, menurun? Iya, menurun. Drastis, Pak. Drastis? Iya. Sampai berapa persen, Pak? Iya. 50% gak ada, Pak. 50%? Iya. Mulai corona nih ya? Iya. Padahal mulai lockdown nih ya? Meski kondisinya sepi, namun para pedagang tetap berjualan untuk menyajikan takjil bagi warga yang akan berbuka puasa. Dari Tulungagung, Ahmad Soim, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.